Ketua DPD Demokrat HR Mambang Mit memenuhi panggilan Panwaslu Kota Pekanbaru untuk melakukan klarifikasi terkait laporan dari Tim Berseri beberapa waktu lalu. Tim Berseri melaporkan dirinya telah mencuri star kampanye dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Firdaus Ayat dalam kegiatan sosialisasi di Kecamatan Tenayan Raya tanggal 30 April yang lalu atau sebelum masa kampanye. Ketua DPD Demokrat HR Mambang Mit mengatakan pembacaan pantun setelah memberikan kata sambutan merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi budaya bagi masyarakat Melayu. HR Mambang Mit menegaskan saat itu pantun yang disampaikannya tidak ada unsur mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Firdaus Ayat dalam pemilu kada Kota Pekanbaru. Hanya saja meminta masyarakat memilih pasangan yang tepat untuk memimpin Kota Pekanbaru 5 tahun ke depan. Pantun itu sama dengan orang banyak, ya kan? Sama dengan orang banyak. Tidak, apa namanya, sepotenitas itu perintah. Tapi saya menghargai ya, Pan Waslu ini sudah bekerja secara profesional, sudah bekerja secara independen, kemudian Pan Waslu juga bekerja secara serius. Ketua Pan Waslu Kota Pekanbaru Super Leni mengatakan saat ini Pan Waslu Kota Pekanbaru belum bisa menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPD Demokrat Riau merupakan pelanggaran, karena masih akan dibahas melalui rapat pleno terlebih dahulu. Kita belum sampai sekarang memutuskan salah satu benar, kita lagi mengumpulkan data-data pemangguasi ini yang justru untuk kita klarifikasi, untuk kita proses, untuk kesimpulan. Pan Waslu Kota Pekanbaru memastikan hasil dari klarifikasi ini akan diketahui pekan ini juga. Hasil klarifikasi tersebut nantinya akan dilaporkan ke KPU Kota Pekanbaru dan Gakumdu untuk diproses lebih lanjut.